Penyanderaan selama 12 jam oleh kelompok militan membuat pasukan khusus Afganistan terpaksa melumpuhkan 2 orang penyerang dan menyelamatkan 16 warga aksing yang ditahan di dalam hotel Bak Ebala Interkontinental. Serangan ini terjadi beberapa hari setelah kedutaan besar Amerika Serikat memperingatkan kemungkinan terjadinya serangan menyasar hotel di kota Kabul. Namun hingga kini belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas insiden yang menewaskan 5 orang dan melukai 6 lainnya. Bagu tembak dan upaya penyelamatan terjadi saat militer Afganistan mengepung hotel lokasi penyanderaan. Sedikitnya 100 orang sandera berhasil diselamatkan.